Sanksi berbeda diterapkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Salah satu sanksinya adalah yaitu ikut memakamkan jenazah pasien virus corona. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak 12 Mei lalu. Penyekatan serta pemeriksaan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 juga diperketak. Mulai kawasan pintu masuk kota Sidoarjo yang melalui tol maupun jalan raya. Bagi pelanggar, kepolisian akan menyuruh untuk putar balik hingga memberi sanksi teguran kepada pengusaha yang masih tetap buka. Selain itu pelanggar juga diberikan sanksi sosial, salah satunya ikut memakamkan jenazah pasien corona. Bisa diperkerjakan atau wajib-wajib untuk melakukan kegiatan sosial. Satu di dapur umum yang sudah ada, yang kedua ikut memakamkan warga yang meninggal sampai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Contoh misalkan membersihkan tempat ibadah dan lain sebagainya. Dari 13 Mei 2020, kasus positif COVID-19 di Sidoarjo mencapai 227 kasus. Diharapkan PSBB bisa menekan penyebaran corona di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, AINews, melaporkan. Kabupaten Sidoarjo memberikan sanksi bagi pelanggar PSBB yaitu menjadi relawan pemakaman COVID-19. Kita tanyakan langsung kepada PLT Bupati Sidoarjo yang juga ketua gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sidoarjo, Bapak Nur Ahmad Saifuddin, selamat siang Pak Nur Ahmad. Selamat siang. Pak Nur Ahmad, ada sanksi sosial yang diberikan pemerintah Sidoarjo yaitu ikut memakamkan pasien COVID-19. Mengapa hukuman sosial ini yang disampaikan, Pak? Jadi untuk sanksi terhadap masyarakat yang melanggar dan akan diberikan untuk pekerjaan-pekerjaan sosial ini khusus untuk bagi pelanggar yang melanggar jam malam. Jadi mereka-mereka yang tidak mengiraukan penetapan jam malam akan dikenakan sanksi sosial. Sanksi sosial ini bisa saja dipekerjakan di posto dapur umum. Bisa saja dipekerjakan nanti untuk membersihkan tempat ibadah. Bisa saja disuruh untuk membersihkan makam-makam. Dan bisa saja pada saatnya apabila ada pemakaman COVID-19, maka mereka juga bisa kita ikut sertakan, ikut bersama-sama dengan tukar relawan yang lain untuk memakaman jenazah COVID-19. Harapan kami dengan kegiatan-kegiatan sanksi sosial tersebut, bekerja di dapur umum, lalu memberikan makam, lalu ikut bersama-sama memakamkan jenazah COVID-19. Kami berharap mereka muncul kesadarannya bahwasannya masalah COVID-19 ini bukan masalah yang remeh. Maka mereka sudah tidak ada, seharusnya melakukan kegiatan-kegiatan, pelanggaran-pelanggaran khususnya pada saat jam malam yang mereka ini di jalan, sampai dan sebagainya, tidak ada urusan yang urgent, maka bisa terjaring dan bisa kena sanksi sosial seperti itu. Nah Pak, baru dua malam saja, tapi pelanggar jam malam ini sudah ada lebih dari 500 orang. Tadi sistem hukumannya disampaikan ini dipilih oleh pelanggar atau pihak dari pemerintah sendiri yang memastikan untuk para pelanggar akan dikenakan satu dari sekian sanksi sosial itu Pak? Jadi untuk PSBB ini memang ada, ada pelaksananya khusus, yakni pelaksana PSBB adalah Pak Sekda, lalu didampingi dengan dari unsur kepolisian, dari unsur koden, dan seluruh OPD yang terkait. Jadi penetapannya ini, kami kira ini nanti ada pada pelaksana PSBB, jadi tidak bisa memilih ya, tapi nanti akan ditentukan. Kalau memang di situ pada saat dia pelanggaran, lalu ada pemakaman, maka bisa dikerjunkan. Karena pemakaman ini kan tidak setiap hari ya, tetapi kadang-kadang satu hari juga berlebih dari satu. Jadi ini tidak bisa memilih, tetapi nanti dari petugaslah yang akan menentukan jenis daripada sanksi sosial ini apa yang nanti diterapkan, tidak lain keinginan kita semua munculnya kesadaran bahwasannya mereka tidak boleh meremehkan masalah penyabaran COVID-19 ini. Sehingga muncul kesadaran, sehingga nantinya ke depan bukan saja dia tidak melanggar, tetapi mereka mendukung terhadap kegiatan dari gugur tugas COVID-19 ini. Pak, selain PSBB, adakah upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengurangi angka penyebaran virus corona, Pak? Jadi dalam PSBB yang kedua ini, kami melakukan penguatan-penguatan dari seluruh upaya kita, baik promotif, preventif, gitu tadi, preventif ya, preventif, kuratif, dan juga dampak sosial. Nah, preventifnya salah satunya sanksi ya. Kuratifnya kita sudah menambah, saat ini sudah ada lima rumah sakit rujukan isolasi. Tetapi oleh karena yang confirm, ini yang positif bertambah, maka kita tambah lagi tiga rumah sakit yang nantinya menampung apabila ada tambahan untuk yang positif itu. Begitu pula berkenan dengan dampak sosial, kami saat ini berkunjung ke desa-desa yang saat ini sedang masih penyerahan BLT dana-desa. Jadi semuanya kita lakukan, promotif kita lakukan, preventif juga demikian, dengan sanksi dan sebagainya. Kuratif juga demikian kita mengevaluasi ya. Kenapa jumlah yang meninggal kok banyak dan sebagainya, kita harus perluas seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk kuratif, dan langkah untuk penyelesaian dampak sosial juga akan kami lakukan semaksimal mungkin. Sehingga apa yang kita harapkan, nantinya kita bisa menyelesaikan masalah penyebaran COVID-19 dan sekaligus bisa meringankan beban ekonomi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Nur Ahmad telah bergabung bersama kami di AINU Siang. Sehat selalu, Pak. Terima kasih telah menonton!